Terima kasih telah menonton Dan tentunya tanggal 21 Februari 2008 lalu Indika Entertainment telah merilis film ke-10 dalam kiprahnya di kanca perfilman nasional tentunya ya Film yang diangkat dari urban legend Tanah Pasunan dengan tajuk Hantu Ambulans ini merupakan film horror ke-7 produksi Indika Entertainment dalam rentan 3 tahun berkarya di layar lebar Dan kali ini sudah hadir produser Hantu Ambulans Pasangker Hai, aduh ternyata tidak angker ya Wow, sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang ya Bapak Kita akan melihat sama-sama dulu pemirsa bagaimana trailer dari film tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kapan cari rumah kontrakan di mana? Iya, mumpung belum kuliah Emang rencananya mau kapan? Lu sih maunya hari ini Ini semua gara-gara kamu, ini akibat ketololan dan kegilaan kamu bersekutu dengan iblis demi kesugihan! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih melihat kamu Andrea! Udah kebayangkan seremnya gimana, itu baru liat trailernya aja udah serem begitu. Apalagi ditambahin ada bunda Susana yang tak leloh, 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 ledung. Menungu anakku siayu, tamu nangku sendang kabel. Dan itu saya udah berlending disk kok loh pemirsa, apalagi anda, makanya nonton ya. Langsung saja ceritain sedikit tentang film ini pak. Seperti mungkin masyarakat kita udah tau, saya selalu mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan urban legend. Pastinya. Iya kan, jadi mulai dari film-film saya sebelumnya itu semua kaitannya ke cerita masyarakat. Nah kali ini saya mencoba ke Bandung, mengangkat sebuah cerita yang paling populer di Bandung. Yaitu ada sebuah rumah disana dimana depan rumah itu ada ambulansnya. Betul. Nah setelah saya mencari informasi, konon katanya cerita rakyat disitu bahwa dulu ada penghuninya, keluarga, sekeluarga itu mereka pergi ya, pergi jalan-jalan gitu. Kemudian mereka kecelakaan. Nah ditolong oleh ambulans. Ambulans itu dalam perjalanan ke rumah sakit malah ambulansnya yang kecelakaan dan semuanya malah meninggal disitu. Nah disitulah mulai awal terjadinya tragedi tersebut. Tiga kali ambulans itu dipindahkan, tiga kali kembali ke situ. Nah akhirnya mereka biarkan aja ambulans itu biar ada di depan rumah. Itu kejadian di Jalan Baworeksa di Bandung. Untuk membuat ini lebih menarik memang film ini digarap oleh Koya Pagayo. Kemudian biar lebih serap lagi siapa itu Susana. Saya berperan di film Hantu Ambulans sebagai Vidyawati. Syah Syah? Tapi kenapa nih kok Pak Syangker tuh lebih tertarik dengan cerita hantu ambulans sebenernya? Itu paling populer di Bandung. Paling? Kemudian kedua itu bisa disaksikan nyata. Jadi orang ke Jalan Baworeksa nomor 15 ada mobil ambulansnya. Welcome back. Superman aja bisa return, Susana juga mesti return ya. Peace. Brand image film horror. Sekarang Susana muncul itu surprise. Kejutan buat film Indonesia. Saya sendiri pernah lihat seolah ambulans di Bandung. Oke untuk Susana terbukti masih mendapat tempat di masyarakat. Tonton jangan nggak ambulansnya Susana. Mitos tentang orang-orang di Bandung. Kembalinya Susana. Pasti film ini serem banget. Kalian semua wajib nonton. Kita tau disini ada Ratna Gali. Ratna Gali. Si cantik. Ada Fitri Ayu. Si Imut. Ya kan. Dimas Andrea. Dimas si ganteng. Yang satu itu siapa Pak? Saya kurang kenal Pak. Mitun si jelek. Jadi lengkap gitu. Ini gue berperan sebagai Rano. Perannya Rano disini. Dia ini disini. Dia ini sebagai cucunya bimba Susana. Ayang menaruh kembang tujuh rupa di kamarmu ini untuk keselamatanmu. Kalau mau minta perlindungan itu bukan sama bunga tapi sama Tuhan. Kita ini kan punya agama. Jadi kamu pikir. Eyang gak kenal Tuhan. Jangan gurui soal keimanan sama Eyang. Gue Fitri Ayu. Gue berperan sebagai popi di film Hantu Ambulance. Yang pasti Hantu Ambulance ini ya seperti semua orang tau yang menceritakan tentang urban legend Hantu Ambulance yang terkenal banget di Bandung. Halo nama saya Ratna Gali. Saya berperan sebagai Oca. Maha siswi periang. Tapi begitu masuk ke rumah itu dia kayaknya yang pertama di teror. Debbie ini disini sebagai jelmaan hantu. Dia itu Hantu Ambulance yang coba menggoda si Dimas. Siapa kamu? Kenapa kamu ada disini? Nama saya Gianina. Saya disini berperan sebagai Fiona. Jadi Fiona nih di film ini sebagai pacar di Mas Andrean. Apa yang ditemukan sama Fiona? Jangan coba-coba dekat anak saya. Ma! Fiona! Eh kamu! Yang awalnya gak disetujuin gitu pacaran sama Dimas. Akhirnya dikirim ke luar negeri. Bener-bener real horror. Di jaman sekarang terus dia masih eksis kayak gue menurut gue keren banget sih. Lo harus nonton semua. Dia kalau memerankan peran hantu buat Olga Daksa. Nonton Hantu Ambulance. Legendnya sendiri di Jalan Bauraksa nomor 15. Kita sempat mengunjungi juga disana. Dan memang sih aura mistiknya masih kental juga ya. Ada izin-izin khusus juga gak sih bilang dulu ke ambulancenya. Hei aku ingin menggunakan jasamu atau gimana gitu. Itu melalui Kikusumo. Baru-baru ini kami melakukan satu ritual. Saya mengajak Kikusumo sengaja ke Bandung untuk membuka terpal tersebut supaya kita bisa melihat dari dekat keberadaan mobil ambulans tersebut. Karena kita dianjurkan bahwa jangan membuka terpal tersebut. Karena ini merupakan hal yang bisa secara tidak langsung menyinggung penunggunya atau arwah-arwah tersebut. Nah banyak kejadian-kejadian pada saat kita melakukan prosesi ritual. Untuk memohon izin mengangkat terpal tersebut diantaranya ada yang kesurupan. Ini merupakan satu hal yang menarik sebenarnya. Bahwa memang ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa bersinggungan langsung dan kita harus menggunakan mediator. Kikusumo sengaja saya mengajak teman-teman wartawan untuk menyaksikan sendiri bahwa urban legend hantu ambulans ini bukan cuma sekedar cerita belakang. Bikin penasaran. Bikin penasaran. Susana, legend habis. Rugi banget kalau nggak nonton film ini karena ada legendnya. Misteri, horror. Susana itu legendaris. Kalau pengen nonton legenda Susana, saksikan sangker film. Kesulitannya nggak begitu ini ya, nggak begitu... Nggak begitu banyak ya. Karena temen-temennya asik, sutradaranya asik banget. Yah, siapa tak kenal dia Aci. Kerjasamanya baik ya. Mereka semuanya friendly. The whole crewnya semuanya seru. Terus directornya juga asik. Di dalam film ini, konsepnya itu lengkap. Di mana ada komedi yang ringan. Ada drama yang mengalir dari awal sampai akhir cerita. Dan horror yang sangat menteror. Kemudian juga dengan adanya Susana. Kita semua tahu Susana itu dikenal sebagai the queen of horror. Saya senang sekali lihat dia comeback ya. Produser menghargai orang yang senior atau lebih tua dalam perfilman. Indika atau sangker mengajak Susana sebagai sosok senior dalam perfilman. Itu salah satu istilahnya satu dobrakan baru gitu. Lokasinya beneran ada. Oh Susana, pastinya aku nonton dong. Kita nggak nyangka tiba-tiba pow. Legend horror Indonesia. Karakter yang paling bagus di Indonesia, Ya Susana. Ini pasti yakin serem banget. Terima kasih sudah menonton!